Ini terlihat ya presenting saya, ini saya menggunakan materinya Pak Saterio ini. Kita mulai ya, materi minggu ke-4 ini ya. Yang ke-4 ini meneruskan minggu sebelumnya ya. Nanti itu ya geometri episode yang pertama ya dengan Pak Redo. Ini lanjutannya ya, yang ke-2. Untuk yang geometri yang ke-2, ya geometri yang ke-2 akan membahas apa saja ya. Akan berkait radius lengku meridian, kemudian radius lengku kartikal utama, ada panjang busur, ada luas pada permukaan ellipsoid. Ada 4 pokok bahasan. Yang pertama terkait radius lengku meridian. Kalau sebelumnya di pertama, saya sudah di mana setiap ellipsoid memiliki parameter-parameter ya. Ada parameter sumbu panjang atau A, parameter sumbu pendek B, eksantrisitas yang pertama, yang kedua, ada lagi F pengetengan gitu ya. Ada radius lengkung meridian atau lagi M ya ini ya, disimbolkan dengan M. Ada lengkung meridian, ada lagi lengkung sertikal ya. Jadi kalau meridian ya, berarti di pada meridiannya gitu ya. Jadi lengkungnya ini, radius lengkungnya pada meridiannya. Sementara untuk radius konsertikal ini, dari titik pengamatan ke arah sumbu X ya. Ke arah sumbu X tegak lurus dengan bidang normalnya gitu. Kalau digambarkan, ini katakanlah. Saya buat di sini ya. Kita umpamakan ya. Ini sumbu X, Y, Z gitu ya. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ini ada permukaan bumi, 1 per 8 ya. Ini permukaan bumi ya, bagian bumi, 1 per 8 bumi. Kemudian ini ada topografi, ada titik B di sini gitu ya. Radius lengkung sertikal ini ke arah mana ya? Ke arah, ini kan titik nih, ke sini ya. Nah ini kan ada bidang normal di sini ya. Tejak lurus gitu ya, siku-siku di sini ada dengan garis normal, ini. Ke arah sumbu X. Jadi tejak lurus terhadap bidang normalnya ini. Ya, bukan ke arah pusatnya. Pusatnya kan ini, tapi ke arah sumbu X. Tejak lurusnya, ya, jadi ke arah sumbu, sorry, ke arah sumbu Z ya. Ke arah sumbu Z ya. Tapi tejak lurus terhadap bidang normalnya. Dan ini ke, ya, nanti lanjutannya ke arah ketinggian di sini. Rumusnya carinya apa? N ini adalah itu ya, menggunakan parameter-parameter episode ya. Sumbu panjang, kemudian satu per ini, yang ini rintangnya gitu ya. Rintang dari posisi titik B ya. Kalau katakanlah ini, ini NP ya. NP dari sini ke sini, ke bidang ini ya, bidang elipsoidnya. Ketinggiannya dari sini ke sini. Jadi kalau kita zoom ya, dari sini ya. Ini bidang lengkapnya, bidang elipsoid, topografi gitu ya. Dan titiknya di sini, misalkan. Nah ini, itu adalah ketinggian HP di sini. Ini, sementara bidang garis lengkung sertika utamanya atau N-nya, itu hanya sampai sini saja ya. Hanya sampai bidang lengkung elipsoidnya saja ya. Dan itu sampai sini saja. Dari bidang lengkung elipsoid terhadap, apa ini, topografi bumi, terhadap ketitiknya, ini adalah ketinggian ya. Ketinggian titik B terhadap elipsoid ya. Atau disebut tinggi geodetik biasanya. Ini rintangnya. Nah ini, sekarang coba dihitung ya. Coba dihitung bareng-bareng ya. Berapa nilai M dan N-nya dengan lintangnya 0 derajat, 15 derajat, 30 derajat, 45, 60, 75, dan 90. Coba dihitung bareng-bareng. Nah ini rombosnya. Berapa nilai M dan N-nya dengan lintangnya? Nah ini rombosnya. Saya coba dihitung ya. Saya coba dihitung 3 per 2, ini rumus M, nah rumus N-nya, beda ya, beda antara rumus N dan M. Saya coba dihitung bareng-bareng, apa bedanya gitu ya, kondisinya di lintang 0 derajat, di lintang 30, ini setengah. Ini akan terlihat nih, bedanya apa. Terima kasih. 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 Ada yang sudah? Saya ibu, sudah. Berapa? Untuk yang lintangnya 0 berapa? Ijin menjawab pertanian nama saya Adi Saputra, NIM 83, untuk nilai, langsung ke nilai M sama N iya, Bu? Atau pencebarannya dulu, nggak usah. Lintang 0 berapa M-nya? Saya dapatnya sekitar 633842,751. 633842,751? Kalau N-nya? Untuk N-nya, 633842. Seber, Bu. 6378137. Berapa? Ada diri saya di timbal, ya? Nggak saya masukin, Bu. Ini hitungnya berapa? Ini di kalkulatornya. Untuk lintang 15. Untuk yang 15 berapa? M sama N-nya? Berapa? M-nya berapa? N-nya berapa? Udah hitung juga? Udah, Bu. M-nya berapa? Untuk yang 15. Oh, ini, Bu. Sebelumnya saya mau nanya, Bu. Kan itu sin kuadrat lintang, ya, Bu. Nah, itu kan yang pertama, itu 15 derajat. Nah, itu kita mengubahnya, Du. 0,25 apa 0,06, Bu? 0,25? 0,06? Bagaimana? Kalau saya gunakan sin lintang saja, salah, ya, Bu? Harus kuadrat, ya. Ini rumusnya sin kuadrat lintang. Oh, jadi itu? Ini kan rumusnya sin kuadrat, ya. Bukan sin lintang saja. Sin kuadrat lintang. Oh, iya. Jadi itu, yang N-nya itu, nilainya 6,33926. Berapa? 6,33926. N-nya berapa? Itu, saya pakai kali 10 pangkat min 6, Bu. Nggak usah ya, Bu. 10 pangkat min 6. Kalau N-nya? 6,37942. Kali berapa? 10 pangkat min 6. Eh, 10 pangkat 6, Bu. 6 juga? Iya. Iya. Oke, dari N-nya. Terus, 30 derajat sudah? Nggak. Gantiin dulu, Bu. Nanti takutnya ada yang menghitung juga. Coba yang lain. Yang sedang hitung. Silahkan, ayo. Kita coba ya, sambil belajar hitung. Yang lain bisa nggak? Nggak bingung. Nggak bingung. Bisa. 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 terlihat yang akan terlihat. Semakin besar lintang-nya, berarti apa kondisinya? Semakin kecil, berarti apa? Sudah dihitung? ini jangan-jangan besar A-nya tau gak bagi S kan di minggu malam sudah ya A, B, F B, F besarnya berapa parameternya B Sampai jumpa A-nya 6, 3, 7, 8, 1, 3, 7 B-nya 6, 3, 5, 6, 7, 5, 2 Sampai jumpa S-nya 2, 8, 2, 5, 7, 2, 2, 3, 5, 6, 3 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Terima kasih. 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 bingungnya dimana ini kan gampang ya ada nilainya A nya ada B nya ada tinggal cari itu gimana ini izin menjawab Bu untuk yang sudah yang nol derajat kan A nya 6378137 dikali 1 min eksentrisitas 1 min eksentrisitasnya sudah saya hitung ketemu 0,993 6378137 dikali 0,993 hasilnya 6335438,689 dibagi 1 nah itu kan karena 0 derajat ya Bu ya jadi sin 0 derajat tetap 0 jadi 1 min 0 karena kan 1 min eksentrisitas dikali sin kuadrat bujur ya Bu ya jadi karena sinnya 0 jadi tetap aja 1 min 0 jadinya Bu 1 1 dipangkatkan 3 per 2 sama dengan 1 jadi 6335438,689 dibagi 1 jadi hasilnya 63356335438,689 Bu 5335438,689 oke terus eh ini yang N apa M itu yang M eh yang M hasilnya 1 pangkat 3 per 2 ya Bu 633338 Bu itu ini apa nih itu M M nya berapa M yang tadi M nya M nya berapa 6336 yang tadi tuh berapa N atau M yang tadi tuh berapa N atau M yang lain gimana yang lain gimana yang nol itu kalau misalkan M nya itu saya dapet 6377851 6377 377 377 377 377 851 851 851 15786 15786 786 786 oke ini M kalau M nya kalau M nya itu 637 637 637 637 637 8,783 8,783 Yang N nya 6 6 6,3781 7,81 48, 48, 58,39 57,39 30 udah dapet? Udah, sampai 45 udah 30 berapa? Kalau yang 30 6,377 6,377 9,58 9,58 34 34 5,36 Terus yang N nya 6,3781 72 72 Komah 73 05 7,305 Yang 45 juga ibu? Iya, coba 6,37 Yang N nya 6,3780 65, 5,53586 5,3358 5,3358 N nya? N nya 6,37 6,37 6,37 8,208 8,467 8,467 Yang 60 belum? Belum Yang lain coba Sisanya 60 75 60 Ada sudah enggak? Ya, dari sini Ini tuh kelihatan ya Ketika lintangnya ini 0 derajat ya Ketika lintangnya ini 0 derajat Maka Berapa? Kalau untuk nilai N nya Gitu ya Berapa nilai N nya? N nya sama dengan ini ya Sama dengan A ya Kalau kita lihat ya Ketika sin 0 ya Sin 0 ini berapa? Sin 0 ya 0 ya 0 dikali ini Gitu ya Dikali nilai ini 0 Maka nilainya adalah Tetap A ya Nilainya adalah A nya N nya ini sama dengan A Ketika nilai N nya Ketika si lintangnya ini 0 Ya Ini lah Nenainya adalah 0 TN nya adalah ini ya Bilangnya saja A Dikali 1 min Eksentrisitas Yang pertama Ya Karena tadi ya Kalau digambar sini Lintangnya 0 Berarti dia Berada tepat di Kutub ya Di sini Nah posisinya di sini Kelengkungan nya berapa ya Gak ada kelengkungan nya Karena dia pas Tepat di Sumbu Z nya Gitu ya Tadi nya adalah Nilainya adalah Ininya Gitu ya Panjang sumbunya Coba Gimana untuk yang nilainya 45 Sama 90 Ini akan terlihat Perbedaannya Coba hitung yang 90 Jadi Semakin Nanti akan terlihat Semakin besar lintangnya Ini akan seperti apa Nilai kelengkungan nya Gitu ya Coba hitung yang 90 derajat Yang gampang nih Sampai 90 derajat Berapa Satu ya Kita Dikali-kali-kali saja Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 Walaupun ada yang satu kosan. Walaupun ada yang satu kosan. Walaupun ada yang satu kosan. Yang ada radius dari irisan normal di antara bidang meridian dan bidang yang tegak-kurus meridian. Atau ini biasa disebut dengan radius Euler. Radius Euler atau R. Disimbolkan dengan R. Atau jari-jari rata bumi. Rumusnya apa? Ini ya tadi. Kita dari menghitung M, menghitung N akan digunakan untuk menghitung ini. N-nya berapa? Dibagi M, dikali N kuadrat beta. Alphanya jadilah berapa? Sudut kelengkungannya antara bidang tegak lurus meridian dengan bidang meridiannya. Jadi kalau ada bidang meridian, dibuat dari tegak lurus, sudut antara itu, sudut datangnya itu adalah alfa. Jadi pada azimut tertentu. Pada azimut tertentu. Jadi kelengkungan, jari-jari kelengkungan pada bidang, satu bidang ya. Ini jari-jari kelengkungan pada satu bidang dengan azimut tertentu. Ini azimut ya. Alphanya ini azimut. Rumusnya ini ya. ZR sama dengan. Tergantung azimutnya titik azimutnya siapa? Azimut titik A, titik B, titik C, dan sebagainya. Tergantung dia besar azimutnya ini berapa? Ada radius-radius yang lainnya juga ya. Ada radius rata-rata di sumbu elipsoid. Nah ini. RM ya. RM ini. A, ini sumbunya. Parameter A. A tambah A tambah B. Dibagi tiga. Rata-ratanya. Kemudian ada juga ya. Radius rata-rata gaus ya. Gaus ada akar dari N dikali dengan M. Tentu ya. Setiap lintang ya. Setiap lintang ya. Karena untuk mencari N, untuk mencari M. Ini tuh menggunakan lintang ya. Pembedanya adalah besaran sudut atau lintangnya. Besar lintangnya. Maka, untuk setiap lintang yang berbeda, akan memiliki radius atau jarak yang berbeda juga. Ini ada radius bola, gitu ya. Ada radius bola juga untuk yang luas, ini untuk yang volume. Ini, akan nanti coba dihitung juga ya. Untuk lintangnya 0 ya. Lintangnya 90 derajat. Lintangnya 45 derajat. Nah, kondisinya seperti apa untuk R-nya ini? Apakah nanti R-nya ini ketika lintangnya 0 derajat menjadi sama dengan B, atau misalkan sama dengan A, atau sama dengan 1 min E kuadrat, atau seperti apa, gitu ya. Coba nanti di-breakdown ya. Dengan rumus-rumus ini nih, sebelumnya. Nah, sekarang coba kita menghitung radius titik di itera ya. Ada yang tahu koordinat titik di itera berapa? Untuk menghitung, coba kita menghitung ini. Gimana, Adi? Untuk ini apa? Lintangnya itu, ini bu, nilainya itu min 5 derajat. Sampai 105 derajat. Min 5 derajat berapa? Komanya berapa? Apanya, bu? Lintang di itera berapa? Min 5 derajat sampai 105 derajat. Ini bujurnya, maksudnya. 105 ini bujur. Masa sampai? Oh, iya, salah. Lintangnya berapa? Lintangnya berapa? Berapa derajat? Berapa menitnya? Berapa detiknya? Gak mungkin bulat ya. Coba berapa lintang itera-itera? Coba dicari. Adol next. Oke. Berapa lintang itera-itera? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Coba dihitung. Ini sudah ada lintangnya. Sudah tahu lintangnya. Coba berapa N-nya. Yang pertama, berapa M-nya. Kemudian berapa R-nya. R-nya yaitu RG-nya saja. Akar dari N dikali N. Coba dihitung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan kalau ada yang sudah. Dicoba dihitung dulu berapa M-nya. Berapa N-nya. Berapa N-nya. Terima kasih. yang lain. Coba dihitung. N-nya. 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 Terima kasih. 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 Kok berbeda itu jawabannya ya? M-nya benar. N-nya 6388, M-nya sama dengan 6433216,595. N-nya sama dengan 6388, 463913. Coba kawan yang lain berapa tadi? Ini jawaban menurut Excel. Jadi betul di situ, sama dengan saya, tapi coba dihitung kawan-kawan yang lain berapa hasilnya. Atau pakai UEN, kalau pakai MATLAB berapa? Terima kasih. Ayo kawan-kawannya lain silahkan dipakai Excel-nya atau pakai kalkulator seperti tadi. Untuk lintang 44 derajat. Terima kasih. 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 Halo kawan-kawan, masih menghitung? Geodesi-geometrik berikutnya, berapakah M dan N apabila lintangnya 17 derajat? Lintangnya 17 derajat. Ini jawab Pak. Ya, siap. Silakan. M-nya 64,59,217,59. Apa? M dulu ya? M, M. Madura, Madura. M. 64,59,217,59,59,50,595 ya? Iya. N-nya? N-nya 63,79,63,79,962,708 meter. Yang lainnya? Yang GGS, Pak? Iya. Enggak, enggak. Kawan-kawan yang lain. Kawan-kawan yang lain. Jawaban mungkin Anda sendiri yang segitu. Untuk kawan-kawan yang lain, kalau hasilnya sama, tinggal bilang sama. Kalau tidak sama, sebutkan berapa M-nya, berapa N-nya. Untuk kawan yang lain. Izin menjawab Pak, hasilnya sama. Sama. Siapa nama Anda? Ayo, Pak. Ayo. 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 Siap. Ayo. Terima kasih. Yang lainnya? Saya sama, Pak. Sama. Wah, ini sudah mayoritas. Ibu EN, silakan. Tujuh belas. Ya, sama ya. Ya, karena pakai sama semuanya pakai Excel. Mungkin kalau pakai itu di lain. Nah, sekarang pertanyaannya masih tujuh belas ya. Hari kemerdekaan kita. Bagaimana kalau pakai menit-menit, detik-detik ya. Jadi tujuh belas ini buahin langsung saja. Buahin ke, nah ke situ. Sama dengan, mohon ditulis sama dengan itu diganti. Sama dengan tujuh belas tambah 8 per 60 tambah 19.45 dibagi 3.600. Tapi jangan di-enter dulu. Nah, jadi pertanyaannya adalah itu. Berapakah M dan N apabila pintangnya 17 derajat 8 menit 19,45 detik? Ayo, cepat-cepatan lagi. Jawab. Ayo, siapa yang bakal jadi yang menjawab nomor 1? Ini yang menjawab, Pak. Siap, silakan. Siapa nama? Nama, nama, nama. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Nabil Alatars. Nabil. Ya, Nabil. Saya ingin menjawab, Pak. M-nya berapa? M-nya itu 64, 58, 778, koma? Ya, koma 18. Koma berapa? 18. 180. 18. 18. 0 kan? 28. Ya, 182 berarti. Eh, 183 ya? 1828, Pak. Iya, berarti 183. Kalau 2 dinaikkan ke atas, kan? 28 kan? Dijadikan 3. N-nya berapa? N-nya 63. 63. 80. 80. 105. Ya. 105, koma? 622. 622 meter. Terima kasih, Nabil. Yang lainnya, tidak setuju. Atau setuju? Kalau tidak setuju, sebutkan M-nya berapa, N-nya berapa. Kalau setuju, ya sama dengan Nabil tadi. Sama, Pak. Sama. Wah, Nabil dapet teman ini. Ya, silakan. Siapa namanya? Saya, Ruth Naomi. Naomi. Ruth, Ruth. Berapa, Ruth? Punya saya beda, Pak. Berapa, N-nya? N-nya 64, 5, 9, 1, 2, 8. 64, 5, 9. 9, berapa? 9. 1, 2, 8. 1, 2, 8. Koma? Koma. 3, 1, 3. 3, 1, 3. Berapa? 3, 5, Pak. 3, 5. Kalau 5, naik ke atas. Berarti 3, 1. 3, 1, 4. 4. N-nya berapa? N-nya 6, 3, 7, 9, 9. 7, 9, 1. 9-nya berapa kali? 9-nya 3 kali. 9-nya 3 kali. 6, 3, 7, 9, 9. 1, 1, 7, 4. 7, 4, 4. 7, 4, 4 meter. Nah, ini yang putri dengan yang putra. Siapa yang setuju putri? Siapa yang setuju putra? Siapa yang setuju Nabil? Siapa yang setuju dengan Ruth? Saya, Pak. Setuju dengan Ruth Naumi. Siapa nama Anda? Dian Azza Zarifah. Dian. Dian sama-sama putri. Jadi, saya ikut yang putri. Siapa lagi? Saya, Pak. Ya, siapa? Berapa? Ikut siapa? Sama dengan... Namanya siapa? Tempat puluh Aderius Leputra, Pak. Ade. Berapa N-nya? Sama dengan Ruth, Pak. Sama dengan Ruth. Ya, Pak. Gue itu sama dengan Ruth itu di sini. Ibu sudah dikasih tahu itu. Jadi, ya, benar itu jawabannya. Yang Ruth sama dengan Dian itu ya. Yang sama ya. Oke, sekarang kita tanya jawab lagi. Sudah jelas belum ini? Jadi, yang penting itu rumusnya itu Ibu En tolong dipencet ke M, ke apa 20 itu. C20. Nah, itu rumusnya begitu. C13 dibagi C18. Berarti C13-nya itu adalah... Apa itu C13 itu? Dibagi C18. C13 itu kelengkungan dikutub. C18-nya V kuadrat. Jadi, enak saja ini tinggal ngeganti-ganti lintang. Di C15 itu lintang. C15 itu lintang. Itu tinggal diganti-ganti. Jadi, Anda tinggal mengganti nama Didik gue itu dengan nama Anda. Terus dikasih hurufnya ditebelin. Atau warna latar belakangnya itu dibuat warna-warni, gitu. Supaya enak mana yang diganti. Dan ini ditambah lagi tadi tugas dari saya, gitu. Bukan tugas dari saya. Saya melanjutkan. Tadi kan diajarin sama Bu En itu. R. Jari-jari Euler. Yaitu jari-jari kelengkungan pada asimut tertentu. Berarti selain lintang juga harus diketahui asimutnya. Itu Anda tambahkan sendiri di sini. Atau Anda membuat rumus yang lain. Ini itu rumus M dan N menurut bukunya. Saya menyontek dari bukunya R.H. 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 Eh, gak kelihatan malahan. Oh, gak kelihatan. Bayang. Geometrik geodesi Richard H. R.H. R.A.P.P. Geometrik geodesi Richard H. R.A.P. Tinggal yang jari-jari Euler. Dan untuk kuliah ini, sementara ini barangkali kita cuma pakai WGS 84 aja ya. Konstantannya. Zaman saya kuliah atau mungkin juga zaman WEN kuliah dulu, macem-macem. Kalau zaman saya zaman kuno, zaman ada ellipsoid Bessel, ada ellipsoid Hyport, macem-macem lah. Sekarang tinggal ini saja, pakai rumus ini saja. Ada pertanyaan gak? Kawan-kawan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, acara saya serahkan kembali kepada Bu EN. Ada tambahan atau mau ditutup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita cukupkan Pak Didik. Sudah 9 lewat 3 ya. Meskipun masih ada waktu bisa dijadikan sebagai belajar teman diri ya. Bisa langsung dikerjakan tadi PR-nya atau tugasnya. Oke. Ya tadi tugasnya dari saya dan Pak Didik ya. Perhatikan, dikerjakan juga ya. Terima kasih atas kehadirannya Pak Didik ya. Kemudian atas Pak Didik dan ilmu yang diberikan juga. Kemudian teman-teman, mahasiswa sudah hadir. Kita tutup perkulian kali ini. Selamat pagi. Salam sehat untuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih.